Karena kalau main bola ini ibaratnya keeper blunder bikin gol. Blunder artinya kesalahan yang mendasar ya. Karena sebenarnya dalam persoalan litigasi sistem pengadilan itu ada kamar-kamarnya. Dan masing-masing kamar itu tidak boleh saling bercampur aduk. Nah soal yang digugat oleh Partai Prima ini kan mereka tidak lolos. Sebagai peserta pemilu. Partai Prima ini sudah mengajukan perlawanan atau tahas. Persoalan mereka tidak loloskan sebagai partai, peserta pemilu. Melalui Mbak Waslu, mengugat ke PT UN sudah. Kausahnya hasil yang tidak memuaskan karena satu dan lain hal itu satu hal. Tetapi proses itu, kamar itu sudah dijalankan. Dan mereka tetap tidak lolos. Nah sekarang mereka masuk ke kamar lain. Itu soalnya. Masuk ke kamar pengadilan negeri, mengugat secara perdata. Eh hakimnya kemudian juga memutuskan. Nah ini bukan kamar mereka. Wilayah verifikasi partai politik yang sudah ada apa ahlinya. Sudah dialokasikan ruang untuk mempersoalkannya. Di Bawaslu dan di PT UN. Undang-undang pemilu sudah memberikan itu sebagai ruangnya. Dibelokkan. Karena sudah mentok di sana. Dibelokkan lagi ke gugatan perdata. Tidak boleh. Kalau nggak, resursus selesai kita nih. Kalau masuk ke pengadilan negeri ini kan jadi lama nih banding lagi. Kasasi lagi. Memang bukan itu prosesnya gitu loh. Terima kasih telah menonton.